Oke, sedikit saya akan membagi sedikit hasil dari tutorial, mungkin tidak beberapa, yaitu IOT digabung dengan simulasi paket tracer, Cisco paket tracer tepatnya. Jadi ada beberapa perangkat yang saya gunakan, router, suite, dan perangkat tambahnya MCU, LED, dan semuanya itu akan diremot melalui smartphone. Tetapi mau tidak mau harus kita setting dulu dari routing dan server. Nah, di sini sudah ada contoh simpelnya yang saya buat. Jadi saya tambahkan dengan LED lampu. Istilahnya sebenarnya ini lebih fokusnya untuk SK ya, sistem komputer, untuk membuat perangkat IOT-nya. Boleh lihat di belakang, sudah ada contohnya. Nah, ini contoh coding, sintanya. Jadi kita akan menghidupkan lampu dari LED ini. Bisa dilihat. Nah, nanti kalau misalkan saya run. Contoh, saya run. Maka posisi dari LED ini akan hidup. Dan ini saya kendalikan dari smartphone. Dengan ada IP servernya satu-satu. Lalu saya run. Lihat posisi LED-nya. Nanti lampunya hidup. Saya run. Nah, hidup. Nah, hidup. Jadi semua dari perangkat ini bisa saya remote dari smartphone, yaitu desimulasi ya. Nah, ini ada sensor. Ini MCU-nya. Ini contoh dari garasi. Jadi masuk ke dari garasi ini, kalau seandainya dipencet untuk on-off-nya. Garasenya nanti akan open. Garasi door. Nah, open. Lalu pada jendela. Kalau misalkan window-nya saya klik, maka tutup. Nah, lalu pada IoT-nya. Ketika saya off, maka stop. Kita pasangin. Nah. Itu sedikit tutorial dari saya. Next, nanti di episode berikut akan saya kasih materi yang lumayan bagus. Dan ini hanya contoh dari sedikit simpel saja dari tutorial IoT di simulasi paket terasat. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.